Bapak menilai, menilai secara fair ya, secara fair kenarja Pak Jokowi seperti apa. Karena kan sebentar lagi kan sudah akan ada pergantian. Ya mungkin B. Anggaplah Pak Hanis, kepilih ya. Kira-kira Pak Prabowo kepake gak Pak? Wah. Welcome Sir, Bapak Thomas Lembong ya. Lembong itu marah apa Pak? Manado. Oh orang Manado. Setahu saya aslinya kakek mendarat di Gorontalo. Dari Tiongkok, kemudian pindah ke Manado. Eh mirip. Kakek saya mendarat di Luwuk Banggai. Abis Luwuk Banggai, mama lahir dia turun ke Gorontalo. Tinggal di sana baru dia ke Makassar. Mirip-mirip. Iya, mirip Pak ya. Mirip. Kita tuh sangat penasaran dengan siapa Bapak Tom Lembong itu sebenarnya. Karena viral kan gara-gara Pak Gibran sempet mention your name, you know that already kan. And then disitu dikatakan bahwa Bapak tuh adalah orang yang selalu membantu Pak Jokowi menuliskan untuk pidato dan lain-lain. Is it true? Definitely, definitely. Malah saya awal mulanya kan peran saya itu untuk bikin catatan, bikin naskah dan penasaran ekonomi. Jauh sebelum beliau minta saya gabung ke kabinet ya. Jadi waktu beliau masih menjabat kebunuh DKI, saya udah bantu beliau sebagai penasaran ekonomi dan pembuat catatan. Malah saya waktu itu nggak enak bahwa istilah contekan itu punya konotasi negatif ya, Bang Denny. Karena kan kita udah nggak di SMP atau SMA lagi kan. Kita kan udah nggak ujian lagi. Jadi saya juga biasa sehari-hari pakai istilah contekan gitu. Baru tahu kalau ada konotasi negatifnya ya. Apalagi di tingkat presiden, wakil presiden kan mesti mulai dari isu sosial politik, sampai isu politik hukum keamanan, sampai isu ekonomi, sampai isu budaya, kesenian. Jadi nggak mungkin satu manusia menguasai semua. Betul. Bahkan di satu misalnya tingkat menteri gitu ya. Kadang-kadang satu kementerian aja. Kadang-kadang perdagangan. Itu ada isu perdagangan dalam negeri, isu perdagangan luar negeri, isu tata kelola pasar, segala macam. Jadi itu pun juga kita perlu catatan atau contekan. Apa yang perlu dihindari Pak dengan membuat catatan itu sebenarnya? Kalau secara publik ya, pasti kan lebih ke publik ya. Yang kita perlu hindari dengan adanya contekan itu apa Pak ya? Ya tentunya sejauh mungkin datanya harus akurat. Pasti. Tapi yang paling berat ya Bang Denny, paling berat, semakin tinggi posisi orang. Yang paling berat itu sebenarnya istilahnya mungkin judgment. Judgment. Jadi bisa menilai. Sempat heboh juga kan. Satu kali ada naskah pidato masuk, saya sudah tidak lagi di pemerintahan, saya sudah tidak lagi membantu Pak Presidennya. Ada satu naskah masuk untuk rekaman video Selamat Ilul Fitri. Terus kan masuk tuh yang Pak Presiden bilang, jangan lupa bahwa oleh-oleh kuliner, atau coba-coba kuliner daerah, apa-apa-apa, terus keluar tuh bipang ambawang. Ya ternyata itu babi panggang. Oh, oke. Ya kan? Jadi, apa. Itu kan, Blender bukan salahnya Presiden. Itu salahnya... Yang membuat. Ya, dan menyaring. Jadi, mungkin satu fungsi yang jarang dibicarakan itu, tim penanggung jawab pidato atau naskah itu juga harus menyaring. Oke. Oh, itu peran Bapak di situ tuh. Antara lain. Itu mungkin yang kurang dimengerti oleh publik ya. Iya. Jadi, untuk bikin naskah itu satu hal. Tapi pernah kayak Pak Presiden tuh komplain ya, maksudnya, aduh kenapa saya malah ngomongin hal seperti ini nih, gini-gini-gini. Harusnya tuh jangan dibahas kayak gini, gitu. Iya. Pasti, pasti. Ada pernah juga ya? Pasti, pasti, pasti. Tentunya ada feedback kan? Iya, feedback. Jadi, beliau akan bilang, wah yang ini kurang berhasil. Ini kurang bagus. Iya. Dan saya tidak happy dengan A, B, dan C misalnya. Iya kan? Dan itu juga sebuah proses pelajaran buat saya ya. Ya, terus terangkan saya banyak di luar. Jadi, waktu awal-awal bikin pidato bahasa Indonesia, itu masih lumayan kaku. Jadi, satu kali saya ingat banget tuh, ada satu konferensi regional, konferensi internasional, terus saya bikin naskah dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, beliau udah menyampaikan, maksudnya semuanya akurat, datanya akurat, semuanya logis. Bahasanya tepat, tapi kaku banget. Oh kaku, iya iya iya. Karena ini bukan bahasa gaul lah, ini bukan bahasa sehari-hari. Dan itu kan bukan, bukan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan sangat merakyat. Iya, bahasanya. Bahasanya juga bahasa gaul, bahasa ini ya. Jadi, beliau itu geleng-geleng kepala. Iya, it's okay kan. Saya bilang, Pak Tom, ini bahasa Indonesia nya jelek banget. Iya, teamwork kan. Teamwork dan, itu yang saya kagum mengenai beliau. Iya, jadi beliau berikan kesempatan untuk kita belajar. Jadi, apa, wajar-wajar aja. Iya, masih normal, Pak. Apa, ini butuh proses, butuh waktu, butuh eksperimentasi, kita coba-coba, dan terus kita sempurnakan. Iya kan, jadi, apa, pidato-pidato yang terkenal, ya, itu di tahun-tahun terakhir, periode pertama, itu puncak dari sebuah proses yang udah berjalan selama bertahun-tahun. Iya, ada beberapa pidato tuh, ya, yang sempat viral, ya. Yang di Bali, apa? Betul. Ada Game of Thrones. Game of Thrones. Di dalam aja itu, Thanos. Bapak tuh yang bersama dengan tim, ya, di belakang, ya, Pak. Ini sedikit, Pak, sebelum saya ke profil Bapak. Selama Bapak berada di pemerintahan, nanti siapa mau tau kenapa sih Bapak masuk ke pemerintahan. Dan, Bapak menilai, menilai secara fair ya, secara fair kenarja Pak Jokowi seperti apa? Karena kan sebentar lagi kan sudah akan ada pergantian secara fair. Mungkin, maaf ya, kalau saya pakai sistem A, B, C gitu ya, A minus, B plus, B, B minus, gitu ya. Ya, mungkin B. Di B ya berarti, ya. B, B. Secara keseluruhan overallnya. Secara keseluruhannya. Jadi, karena ini ada 10 tahun. Iya, 10 tahun. Iya, 10 tahun, ya, kan. Dan beliau juga sudah berdampak pada politik nasional sebagai gubernur DKI, kan. Jadi, kadang-kadang 12 tahun, ya. Iya. Dua tahun sebagai gubernur DKI. Iya. Terus 10 tahun sebagai presiden. Dan tentunya kurvanya nggak lurus. Iya. Ada naik-turun, naik-turunnya, ya kan. Tapi kalau dirata-ratai, mungkin pada saat ini ya, saat ini mungkin saya kasih nilai B ya. B ya? Menurut saya sih di atas rata-rata, mungkin ya. Karena banyak kepala negara lain juga mungkin saya kasih nilai B juga, ya kan. Dan presiden sebelumnya mungkin saya kasih palingan B plus, ya kan. Mungkin bukan yang lazim dibicarakannya. Misalnya saya akan kasih B plus atau A minus, misalnya, kepada Pak Habibie. Ya, itu mungkin diluar ekspetasi, ya. Iya. Yang aku mau nanya, strength terkuat Pak Jokowi ada di mana menurut Bapak? Kalau saya pribadi sih ngeliatnya bakat politik. Bakat politik? Nalurinya. Nalurinya? Nalurinya insting politiknya. Oh, insting politik. Jadi, apa, baik antenanya, ya, bisa membaca situasi politik, dan trend, ya. Dan juga cara beliau menyusun taktik politik, ya. Menurut saya sih beliau jelas semacam politikal genius, ya. Nah, cuman, belakangan ini menurut saya, apa, nuluri itu mulai agak pudar, ya. Agak, agak berkurang, ya. Kalau saya ngeliatnya malah beberapa tahun ini mungkin, bahkan saya pakai istilah kayak out of touch. Maksudnya gimana? Tidak lagi, antenanya tidak sesensitif atau tidak sepeka dulu, ya. Oh. Jadi dulu itu luar biasa. Antisipatif. Bisa memprediksi dengan akurat. Kita sebagai sebuah bangsa, atau sebagai sebuah sistem politik, bakal, kira-kira bakal kesana. Dan itu mungkin bukan arah yang konsensus memprediksi. Jadi di luar ekspektasi, tapi beliau udah bisa melihat, kita bakal kesana. Ya, publik masih belum tahu, ya. Tapi beliau udah bisa merasakan, kita bakal kesana, gitu. Kalau IKN itu visi-misinya Pak Jokowi atau dari tim kementerian, atau gimana itu, Pak? Kalau saya ngeliatnya, itu ada pencetusnya, ya. Kemudian dibawa ke Presiden. Presiden sangat jatuh cinta dengan ide itu. Kemudian, preg itu punya banyak manfaat. Termasuk manfaat politik, ya kan? Jadi, sepenuhnya diadopsi, Pak Presiden. Kemudian didorong abis-abisan. Nah, ini tentunya kritik kami, ya. Tanpa penelitian yang dalam. Sementara, hampir semua ahli-ahli pakar-pakar politik di seluruh dunia itu setuju bahwa sebaiknya atau seperti itu melalui sebuah proses yang berbulan-bulan. Ya, yang publik, transparan. Ya, yang semua kalangan bisa berkomentar, memberikan masukan, mungkin debat kenceng di depan. Ya, tapi begitu udah jadi, oke. Orang semua bisa menerima. Tapi, kita percayakan pimpinan untuk ambil sebuah keputusan. Oke, fair. Kita terima, gitu. Kita terima. Nah, sekarang keputusannya dulu. Baru teriak-teriak. Ya kan? Baru pada teriak-teriak, kan? Ya, jadi, apa? Orang tidak merasa ikut memiliki. Karena tidak diikusertakan dalam proses perumusannya. Berarti, sejak tidak langsung dari tim Pak Anis itu, dia tidak bersetuju ya dengan IKN itu ya? Dari awal ya, Pak ya? Itu udah dari awal sih. Iya. Kita udah bisa melihat, wah, ini prosesnya ngawur. Jadi, prosesnya ngawur, pasti produknya juga akan ngawur. Produknya juga akan ngawur. Ada nggak, Pak? Spoiler kali ya? Spoiler. Dampak yang ke depannya nih, Wah, ini ya akan terjadi kira-kira dengan proyek IKN, Pak. Iya. Kita bisa belajar dari sejarah ya. Jadi, Mesir, ya maaf saya terpaksa sebut nama ya, karena kalau nggak, sulit sekali. Itu lebih gila lagi. Jadi, dia bikin ibu kata baru, namanya New Cairo. New Cairo. Itu kira-kira sejam dari Cairo. Cuma sejam. Tapi, kalau kita sementara ini menganggarkan katakan Rp460 triliun, Rp500 triliun, dia udah mengguyur Rp1.200 triliun. Nah, akibat itu, dan itu ibu kata barunya masih kosong. Jadi, banyak gendung-gendung tinggi, tapi kosong semua. Jadi, kan aset tidak produktif. Jadi, begitu banyak uang negara, uang di dalam perekonomian Mesir, dipakai untuk mega proyek satu itu, dan itu mati di situ. Jadi, modalnya tidak menghasilkan. Ya, uangnya di situ. Uangnya di situ. Jadi, gendung-gendung kosong. Ya, kan? Ya, akibatnya sekarang Mesir punya, apa, Mesir menerita sebuah krisis ekonomi yang luar biasa. Nah, kita tidak mengatakan bahwa IKN separah itu, tapi tetap aja hemat kami, itu bukan pemanfaatan uang nasional, yang produktif. Jauh akan lebih produktif kalau uang itu dipakai untuk membangun infrastruktur di kota-kota yang sudah ada, untuk menyediakan air bersih bagi puluhan juta warga di puluhan kota yang sudah ada, untuk membangun sarana-sarana pertanian, sarana-sarana perikanan, untuk bisa meningkatkan produktivitas petani, sehingga panennya lebih banyak, dan juga tidak banyak yang rusak, sehingga stok pangan meningkat. Tapi saya dengar katanya, siapa? Elon Musk ya? Elon Musk katanya mau invest di IKN itu benar gak Pak? Rumor atau, Bapak tahu itu? Saya lihat kabar itu di pemberitaan, saya tidak punya datanya, atau kebenarannya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat sejarah, setahun, dua, tiga tahun terakhir ini kan, banyak pengumuman-pengumuman, ujungnya terjadi enggak. Oke, kembali ke topiknya dikit, kan sekarang Bapak ini menjadi timnya Pak Anies gitu kan. Ini yang menjadi rasa penasaran dari publik, kenapa Bapak bisa masuk ke timnya Pak Anies itu gimana ceritanya Pak? Awal mulanya gimana Pak ceritanya? Jadi pertama kan saya sudah teman dekat dengan Pak Anies, lebih dari 18 tahun. Jadi waktu beliau baru balik dari Amerika, kuliah. Satu kampus? Enggak, justru kebalik. Waktu beliau berangkat, tahun 90-an, saya baru balik dari Amerika. Jadi saya balik dari Amerika, beliau justru berangkat. Ya kan, begitu beliau kembali, 10 tahun kemudian, gitu kami ketemu langsung klop. Langsung satu frekuensi lah. Apa yang bikin klop Pak? Kayaknya berbagai dimensi ya, mulai dari kepribadian, cocok, masuk, chemistry. Kemudian dari segi intelektual tentunya, sama-sama intelektual. Terus kelihatannya ada idealisme-idealisme tertentu yang masuk. Contohnya apa Pak? Kita pengen tahu tuh Pak. Kayaknya kita dua-duanya tertarik sekali untuk membenahi apa yang bisa kita benahi. Jadi kita dua-duanya greget gitu. Ada keresahan dong? Ada keresahan. Rasa greget gitu. Kalau kita melihat sesuatu, wah ini bisa kita perbaiki, ini bisa kita benahi. Benerin, ya kan? Jadi kami dua-duanya bukan tipe yang ya oke cari penghasilan yang tertinggi di negara manapun, terus nikmati hidup, banyak orang berkomentar bahwa bisa aja saya cari kerjaan di Hong Kong atau di London atau di New York dengan hasilnya yang tinggi, terus saya tidak perlu repot dengan jurus negara gitu ya. Tapi secara karakter, dua-duanya Pak Anies dan saya tidak seperti itu ya. Justru kebalikannya, kita semakin besar peluang untuk membenahi, kita semakin tertarik untuk semakin terjun ke situ. Itu mungkin sedikit sinting ya. Keresahan terbesar apa sih yang Bapak, apa Pak Anies rasakan waktu saat itu, kemudian akhirnya Bapak terjun ke pemerintahan gitu. Ngeliatnya apa gitu? Kalau saya udah pasti di bidang ekonomi. Kenapa ekonominya Pak? Jadi kita harus bagi by tahap ya. Jadi kalau kita ngomong tahun 2005 sampai 2015, itu kan eranya Pak SBY. Jadi yang menurut saya di eranya beliau, demokrasi kita sangat berkembang. Kedua, kita cenderung lupa bahwa di awal-awal eranya Pak SBY, itu banyak ancaman teror. Waktu itu baru setelah serangan teror di Amerika 2002, kemudian ada bom Bali 2002 juga, dan waktu itu lagi ada gerakan global, jihad sedunia gitu ya, dan kemudian ada serangan teror di Jakarta juga, kedutaan Australia, kemudian di hotel Marriott, dan Ritz Carlton, Pak SBY bisa mengatasi semua itu. Tapi ekonomi kurang berkembang. Tapi itu wajar, itu wajar. Tapi keamanan beres, udah beres. Keamanan beres. Bagus nih. Oke. Yang exciting waktu itu, saya rasa Pak Anies dan saya dua-duanya melihat itu. Pak Jokowi itu figur yang tepat untuk ambil alih dari Pak SBY. Jadi beliau bukan dari latar belakang keamanan, bukan latar belakang militer, tapi beliau latar belakang pengusaha. Jadi beliau bawa mental pengusaha. Insting pengusahanya. Insting pengusahanya, pokoknya harus bangun-bangun dan bangun. Perekonomiannya. Perekonomiannya. Ekonomi harus maju. Kita bangun industri, kita bangun para wisata, kita, pokoknya harus jadi barang. Nah itu persis mental yang kita butuh saat itu. Kalau misalnya saat itu Pak ya, maksudnya kita ambil sedikit biar kita sama-sama belajar nih Pak ya. Kalau misalnya keamanan udah bagus, berarti kan kita mau perbaiki perekonomian. Perekonomian kita bicara tentang investasi yang masuk ke dalam. Investasi yang masuk ke dalam adalah investasi yang paling penting tuh dari luar atau dari dalam negeri sendiri? UMKM-nya atau dari luar Pak? Kalau Bapak lihatnya saat itu. Jadi sekali lagi, kita harus pilah-pilah. Waktu itu kita lagi dalam kondisi butuh yang namanya divisa. Kita butuh dolar. Jadi baik melalui peningkatan ekspor maupun melalui investasi luar negeri, kita butuh dolar. Nah, jangka menangkan jangka panjang itu modal dari dalam negeri itu harus dimobilisasi. Sebetulnya yang selama ini menjadi fokus untuk investasi penerima modal, itu banyakan sektor-sektor yang pada modal. Bukan pada karya. Jadi pabrik seperti nikel, smelter nikel, tambang nikel, tambang batubara, itu semuanya pada modal. Tidak begitu pada karya. ekonomi tumbuh, dolar yang kita butuhkan masuk, baik melalui investasi maupun melalui ekspor batubara, ekspor nikel, ekspor sawit, tapi lapangan kerjanya tidak terciptakan. Tidak padat karya soalnya. Karena tidak padat karya. Nah, kita sekarang harus bergeser untuk benar-benar fokus untuk memastikan lapangan kerjanya tercipta bagaimana dengan mengarahkan pendanaan ke industri-industri yang perekarya. Dan kedua, ke usaha menengah dan kecil. Dan mikro. Itulah UMKM itu di situ perannya yang paling penting. Karena hemat saya pribadi, hitungan saya pribadi, lebih dari 80% dari pekerja kita di situ, di UMKM. Sementara mereka sangat menderita kesulitan untuk mengakses modal. Itu juga kenapa ekonomi kita begitu lemah. Karena kita selama ini fokus ke investasi di sektor industri. Di dalam industri itu pun yang padat modal bukan yang padat karya. Jadi bukan pabrik mebel, bukan pabrik sepatu, bukan pabrik pakaian, tapi pabrik baterai, pabrik mobil listrik, pabrik nikel, tambang batubara. Jadi, selama ini pertumbuhan ekonomi kita sangat timpang. Sangat timpang. Nah itu kan lahir pertanyaan, Pak. Kenapa fokusnya ke padat modal, nggak ke padat karya? Karena itu memang bisa cepat. Kita bisa cepat dapat dolar. Dalam jumlah yang besar. Kalau kita bicara ini kan agak kompleks gitu, Pak. Cuma Bapak kan jago kan menyederhanakan itu semua ya. Termasuk investasi-investasi penjualan nikel kemarin sempat viral ya. Apa itu isi beritanya? Hilirisasi. Nikel. Ugal-ugalan gitu loh. Merugikan negara. Saya kurang langkep maksudnya merugikan negara. Gimana sih maksudnya, Pak? Oke, saya jelaskan sedikit, tapi kita jangan. Kalau bisa kita kembali ke isi yang tadi ya. Iya. yaitu secara luas. Tapi itu ada part di situ, Pak. Ada, ada. Tapi kenapa banyak pinjol? Kenapa banyak judi online? Karena kita sudah masuk ke dalam sebuah lingkaran setan. Di mana WMKM nggak punya akses pada modal. Akhirnya mereka cari di mana mereka bisa dapat. Dapatnya dipinjol. iyalah, naluri, Pak. Nah, kemudian ada banyak orang yang bisnisnya kesulitan. Akhirnya, yaudah. Dia apa? Gambling. Gambling. Udah harapan terakhir. Dia berdoa, insya Allah dapat durian runtuh. Dapat rezeki besar. Tapi itu karena udah kejepit banget. Udah gelap. Udah kelar dan udah nggak ada pilihan lain gitu ya. Ada perasaan itu. Nah, itulah konsekuensi dari membengkalai ya. Terbengkalainya atau kurangnya fokus perhatian pemerintah kepada UMKM yang memperkerjakan 80% daripada pekerja kita. Kurangnya fokus pemerintah kepada sektor keuangan. Perbankan, lembaga-lembaga non-bank, pasar modal. Sehingga ujungnya 10 tahun kemudian sekarang semua orang nggak punya duit. Nggak bisa duit. Itu udah pasti tidak akan terjadi kalau sektor keuangannya dikembangkan dengan baik. Pak, mau nanya uangnya kemana Pak emang? Gilanya gilanya ya. Kan nggak punya duit ya? Ironisnya Bang Denny. Ironisnya ya. Soalnya saya tahu maaf saya potong Pak. 98 Bapak yang membenahi masalah likuidasi bank kan? Salah satunya ada beberapa bank yang Bapak perbaiki Bapak itu 98 nih. Jadi Bapak yang beresin itu semua setahu saya. Harusnya Bapak tahu ini. Satu bagian dari tim besar lah. Berarti kan Bapak tahu akhirnya lari kemana kan Pak? Jadi Bang Denny, ironisnya. Di saat semua UMKM kita kesulitan untuk cari modal. Di saat kita juga mesti banyak ambil utang untuk segala keperluan. Untuk segala keperluan. Sebenarnya ada ribuan triliun rupiah dana nganggur di perbankan. Sebenarnya? Ada ribuan triliun lagi dana nganggur di dana pensiun dan di lembaga asuransi. Nganggur aja gitu? Nganggur aja gitu. Buat apa dia nganggur? Nah gini. Ini memang asal-usulnya dari krisis moneter 98 yang barusan Bang Denny bilang. Dimana perbankan itu menjadi sumbu awal daripada krisis ekonomi nasional. Jadi ini perbankan kita sudah menjadi oligopoli. Oligopoli dengan margin profit yang paling tebal di dunia. Jadi ibaratnya itu bangker-bangker kita manja sekali. Manja sekali dan gemuk sekali. Tapi akhirnya apa? Uang kita itu gak beredar. Uang kita gak beredar. Uang kita cuma duduk di situ dan sistem perekonomian diatur sehingga karena tidak adanya persaingan bunga yang dibayar di deposito kepada konsumen rendah dan bunga yang ditagih kepada yang pinjem uang tinggi. Sehingga bank menikmati margin yang tebal. Tujuannya apa Pak kalau kayak begitu Pak? Nah teknokrat-teknokrat pada bilang supaya perbankan kita aman. Supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi apa yang terjadi di tahun 97-98. Emang masalah 97-98 di situ Pak? Sebetulnya gak juga. Tapi itu alasan yang diberikan. Ya intinya lebih banyak buruknya gitu Pak. Jadi apa saya gak tahu apakah kita punya waktu tapi kami sih yakin akan ada putaran kedua pemilu mungkin nanti dalam bulan-bulan berikut kita bisa ulas ya. Bagaimana membenahi perbankan kita dan sektor keuangan kita supaya bisa menyalurkan sebenarnya bisa menjalankan tugas yang sebenarnya yaitu menyalurkan baik tabungan domestik maupun uang yang masuk dari luar kepada usaha-usaha menengah usaha-usaha kecil bahkan usaha mikro kepada pengusaha-pengusaha muda dan bisa ikut mendanai infrastruktur dengan baik. Nah sekarang kita bicara tentang hal politiknya nih Pak ya. Peran Bapak kan di Pak Anies itu adalah sebagai tim sukses ya. Ibaratnya Bapak orang yang punya pengaruh besar di sana. Sekarang kita saya kan di sini sebenarnya menerima siapa aja. Jadi saya gak mau mendeklarasikan saya mendukung salah satu pihak karena saya tidak terima uang endorse kebetulan. Mantap luar biasa. Menurut saya apa sih potensi terbaik yang bisa dikasih oleh dari kubunya Pak Anies sedangkan jujur saya saya pribadi ini Pak saya bicara apa adanya ya saya punya opini negatif tentang Pak Anies dari sudut pandang kerja dia beliau selama menjadi gubernur. Bukan saya sujon tapi saya ingin apa yang membuat saya I can accept you as my president ibaratnya seperti itu. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran nih anggaplah saya masyarakat nih Pak. Siap, siap, siap. Saya pengen denger sih Pak. Pertama dari dulu sebagai seorang profesional saya selalu mengandalkan data biar data yang bicara fakta yang bicara sekarang saya tanya sebagai contoh ya menurut Bang Denny dalam 10 tahun terakhir di Jakarta banjir makin parah atau lebih baik? Kalau menurut saya 10 tahun yang lalu bicara jujur ya Pak lebih baik Pak. Tapi masih ada opini itu bekas rekam jejaknya Pak Ahok loh. Kalau saya sebagai profesional ya bilang fairnya itu penanggulangan banjir dimulai dari jamannya Pak Sutioso dilanjutkan oleh Pak Fauzi Bowo dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok dan juga dilanjutkan oleh Pak Anies. Tapi kalau kita lihat data faktual banyak sekali kemajuan di 5 tahun Pak Anies menjabat. Dan termasuk setelah beliau sudah tidak lagi menjabat kita baru melihat buah dari kerja beliau. Sekarang hemat saya data menunjukkan bahwa banjir itu terbaik dalam 30 tahun. Tapi setelah saya pikir-pikir emang sih Pak 10 tahun belakang banjir agak mendingan sih. Saya pernah ada di banjir yang cukup parah tapi orang masih mengintregasikannya dengan hasil kinerja Pak Ahok dan itu sah-sah aja gitu loh. Cuma data ini valid berarti Pak ya? Bisa dicek ya Pak ya? Bisa dicek. Nah contoh lagi ya data kemacetan. Jangan pakai data kami. Kemacetan ya? Kemacetan. Pakai data dari sebuah lembaga luar negeri namanya TomTom. Kebetulan namanya Tom juga. TomTom.com Sederhana TomTom.com Jadi itu sebenarnya pembuat alat GPS. Jadi dia pakai data GPS dari jutaan HP. Itu menunjukkan bahwa di tahun-tahun sebelum Pak Anies Jakarta adalah kota yang paling macet keempat dunia. Oke. Yang ketiga, keempat, kelima dunia. Kisarannya disitu. Sekarang kita di peringkat antara 30 sampai 40. Oh jauh? Jauh. Ini data GPS loh. Data GPS ya. transportasi publik yang Membantu. Menjangkau luas yang bisa diandalkan karena jadwalnya teratur dan layanannya konsisten dan bersih nyaman dan murah. Itu cukup banyak mengurangi kemacetan di Jakarta. Cukup fair. Saya kemarin nikmatin salah satu. Saya kan jarang Pak MRT segala macam saya nikmatin. Saya pikir cukup fair. Dan dulu itu karena tidak adanya transportasi publik Bang Denny. Rata-rata dari sebuah rumah tangga di Jakarta itu ngabisin kira-kira sepertiga dari anggaran rumah tangga hanya untuk transportasi. Karena apa ayah atau ibu harus ke kantor ya kan anak harus ke sekolah ya kan ibu atau ayah harus ke toko atau ke pasar untuk belanja ya itu semuanya transportasi. Nah setelah jaringan transportasi publik terbangun itu turun menjadi kira-kira 20 bahkan 18 persen dari rata-rata anggaran rumah tangga di Jakarta. Bagus dong. Daya beli rumah tangga di Jakarta naik bukan karena penghasilannya naik bukan hanya karena penghasilannya naik tapi karena biaya yang harus dikeluarkan untuk transportasi turun. Kalau saya dengar dari datanya bagus Pak gitu. Cuma yang lucu adalah kenapa sering banget muncul meme-meme Pak Anies yang tadinya bilang air turun harusnya masuk ke tanah terus tiba-tiba dia meralat air tuh harusnya langsung ke laut. Bapak tau kan yang meme-meme seperti itu? Jadi seolah-olah apa yang kita tangkap ini saya bicara fakta aja yang ada di lapangan Pak. Apa yang kita tangkap kita tangkap Pak Anies ini kerjanya kok kayaknya kurang becus ya? Gitu ya. Jadi kayak begitu mohon maaf ya. Itulah yang namanya buzzer ya. Jadi buzzer yang berbayar dimanfaatkan oleh kubu-kubu politik untuk mendistorsi fakta ya. Itu sebuah penyakit yang jangka menengah-jangka panjang harus kita benahi ya. Dengan satu cara-cara yang lain. Tapi kami pede. Kami tetap apa ya yakin bahwa kebenaran selalu menang. Di ujung. Di ujung Pak. Butuh waktu. Tapi rakyatnya udah keburu ngos-ngosan Pak. Kebenaran di ujung kita udah gitu Pak. saya optimis Bang Denny. Sejarah selalu menunjukkan bahwa kebenaran muncul pada saat yang tepat dan kemudian rakyat itu tersadarkan pada momen yang tepat dan diberikan peluang untuk mencetuskan perubahan. Dan mendapat peluang untuk merubah nasibnya ya. Tapi saya juga mencatat pada dalam sejarah perubahan terbesar terjadi setelah chaos terbesar pun ada. And I don't want that. Ya. Bisa jadi. Sangat-sangat bisa jadi bahwa ya ini semuanya di tangan Tuhan kan. Jadi apakah nasib kita adalah pilihan yang tepat yang kemudian bisa mencegah krisis dan bahkan membangun masa depan yang lebih baik atau kita ambil pilihan yang tidak tepat ya itu nasib kita kemudian kita krisis baru kita belajar. Oh ampun deh. Ampun deh. Ya kan? oke sekarang saya ngerti kenapa saya harus rasional dan harus pikir dalam gitu. Bukan cuman main asal nyoblos atau main santai atau apa cuman gak serius lah dalam menjalankan baik hak maupun tanggung jawab kita sebagai warga ya melalui proses memilih. Kita sangat butuh itu. Saya kan melihat Pak Tom ini kan menjadi salah satu aset yang sangat baik untuk Pak Anies ketika Pak Gibran mention nama Bapak. Saya lihat Bapak itu kan menjadi viral. Tadinya Bapak tuh bilang kalau saya gak salah saya mengutip sedikit Pak katanya Bapak bilang Bapak orang yang sangat private. Bapak tidak tahu suka dengan sesuatu yang viral. Tapi melihat viral ini bisa membantu Pak Anies kenapa tidak? Itu betul ya Pak ya? Setuju. Terutama karena selagi Pak Anies dan Pak Mohaimin adalah untuk berkampanye atas tasar gagasan. Gagasan dan substansi. Ya kan? Bahasa saya atau istilah saya itu kalau viralnya saya atau keasikan seperti K-pop Abah Caimin Aju Si itu bisa melancarkan diskusi mengenai gagasan. Yaitu apa kan tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kita tidak menyalahgunakannya untuk kepentingannya sempit tapi kita justru memanfaatkan itu momentum positif di masyarakat untuk bisa melancarkan diskusi mengenai gagasan-gagasan penting. Tapi ada gak dari part-part hal-hal itu yang bertentangan dengan kepribadian Bapak? Mungkin kayak Aduh ngapain sih gue ajusi-ajusi kayak gini-gini gitu. Ada gak sih Pak? Yang saya Raur gitu. Pak Bapak ngapain Raur itu Pak? Yang saya serius loh itu. Raur gitu. Ya udah pasti buat saya sangat aneh. Iya. Sangat aneh. Kan bukan itu ya. Saya sebenarnya bukan seperti itu. Iya. Tapi ya mungkin saya pun harus menyesuaikan dengan zaman. Iya. Dan saya pun harus apa menjalankan perintah rakyat. Iya. Tapi kan ada beberapa orang yang ngerasa kalau dia gak bisa nerima secara struktur berpikirnya ngapain gue lakuin gitu kan. Gini itu pentingnya positif thinking. Kita selalu berpikir positif. Maksudnya jutaan orang itu salah. Iya kan? Jadi kalau itu tuntutan daripada jutaan orang ya kita coba coba memberikan tapi ada barasnya. Ada barasnya. Iya kan? Ada barasnya. Dan saya malah paling mensyukuri netizen-netizen yang malah jagain saya. Oh iya. Karena ada beberapa fans yang mungkin terlalu fanatis udah mulai ke arah yang kurang sopan atau kurang ya oke saya harus hati-hati nih. Tapi sampai ada netizen yang apa yang ngerem ya dibilang guys guys ini orang nyata loh dia punya istri dia punya anak ya lo bayangin ya tweet lo posting lo dibaca sama anaknya beliau ya gimana perasaan anaknya Pak Tom membaca posting-postingnya kayak gini. posting angka emang? Aduh saya enggak tiga saya enggak tahu nih. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Nge-fans tapi ya kayak misalnya kalau netizen lihat cowok ganteng dan kayak apa? Rain-nya anget. Oh rain-nya anget. Oh istilah netizen Pak. Iya yang gitu-gitu. Iya ya saya mengerti dan kurang proper aja sih Pak Iye. Saya paham sih Pak Iye. Jadi saya justru mengapresiasi netizen yang bijaksana ya. mengingatkan mengingatkan guys-guys ini orang punya istri ini orang punya anak ini orang punya keluarga ada batasnya ada batas kepantasan ini tidak pantas kalau dibawa sampai ke situ. Iya berarti kan banyak hal baru nih dalam hidup Bapak sebenarnya viral ini ya kan. Hal-hal yang menurut Bapak paling aneh kan salah satunya itu tadi. Ada lagi enggak Pak yang menurut Bapak ini aneh banget sih kenapa gue harus begini atau kenapa begini gitu ada enggak Pak? Buat saya yang lucu itu obsesi menteri-menteri dan kabinet dengan saya kok pada berbondong-bondong ya kan rame-rame gitu apa hanya satu orang yaitu saya bisa bikin kebukaran jenggot ya sederetan menteri dan tokoh-tokoh tertentu gitu ya saya tidak pernah menggap diri saya begitu berpengaruh atau Bapak enggak nyangga itu? Saya kan istilahnya apa ya kalau kayak nerd nerd atau geek kayak apa ya ya sangat teknis sangat sangat akademis lah ibaratnya ya amper akademis meskipun saya pelaku usaha ya jadi harus praktis saya mendalami kebijakan praktis ya bukan hanya kebijakan secara abstrak tapi apa Bapak ya saya saya enggak Bapak bingung lah saya bingung lah dengan perhatian yang saya dapat ya yang paling kunci kan kemarin saya nonton Pak Luhut ya Pak Luhut tuh dia bikin sampai video sendiri kemudian beliau berbicara disitu saya lihat disitu kan banyak membantah tentang apa yang Bapak katakan gitu-gitu Bapak udah nonton ya oh pasti sudah saya tanggapi juga oh Bapak ada tanggapi juga sudah-sudah di Metro TV antara lain dengan bahasa yang sangat sederhana aja ya pertama dengan penuh tasa hormat ya kepada Pak Luhut dan kepada Pak Bahlil ya Pak Luhut sebagai senior saya yang saya jelas-jelas mengatakan banyak pencapaian saya selama di kabinet itu tidak mungkin saya capai tanpa bantuan dari beliau ya seperti mendatangkan investasi puluhan triliun rupiah dari Korea untuk bangun pabrik petrokimia atau dari Hyundai untuk bangun pabrik mobil listrik ya itu tidak mungkin saya bisa raih tanpa dukungan lain luar biasa dari Pak Luhut sendiri oke jadi sudah saya sampaikan semua dan kemudian sisanya kita lagi keluarin data semua data-data fakta-fakta ya lalu kita bandingkan data yang kami paparkan dengan data yang mereka paparkan biar masyarakat menilai gitu kan dan syukur saya kira semakin transparan semakin terbuka jadi kami makin yakin bahwa hilirisasi sebagaimana itu dijalankan di sektor nikel oleh pemerintah kita itu ugal-ugalan itu semakin jelas itu semakin jelas itu yakin ugal-ugalan ya berarti dan saya kira sebelah sonanya juga sudah makin diam tapi Bapak diajak Bapak diajak ketemuan Bapak sudah ketemu kayaknya dalam suasana kampanye dan jadwal kampanye agak sulit ya jadi kita yang terbaikan sekarang oke gak usah banyak ngomong keluarin aja data-data fakta-fakta agak sulit atau dihindari Pak supaya tidak timbul kegaduhan ya antara lain itu juga ya seberapa produktif kalau misalnya kita ketemu terus apa teriakan misalnya lebih jelas kalau pakai data daripada kunjungan-kunjungan gitu maksudnya ya data atau misalnya mari kita undang pihak ketiga yang independen oke ya kan untuk memberikan masukan atau penilaiannya ya kan kan kalau saya mungkin dianggap subjektif ya kan memperjuangkan kubu saya ya menteri-menteri dianggap subjektif memperjuangkan posisi pemerintah ya wajar lah Pak wajar jadi bagaimana kalau kita undang pihak yang independen pihak ketiga yang independen netral untuk meneliti semua ini dan memberikan pendapatnya misalnya Bapak oke-oke aja pasti kita pengen banget yakin menang tuh oh yakin ya bukan cuma itu tapi itu yang dalam sebuah demokrasi harusnya seperti itu seperti itu jadi jangan ditutup-tutupin jangan ditutup-tutupin dan jangan apa takut jangan takut dengan penilaian dari pihak yang independen pihak ketiga yang profesional itu justru yang kita butuh karena yang kita perlu adalah kebenaran oke sekarang waktunya Bapak mungkin kalau mau dijawab silahkan isu-isu yang terjadi kemarin ya kemarin ya apa yang nelayan menangis ya viral nelayan menangis kepada Pak Anies ternyata nelayan itu adalah caleg ya caleg Bapak tau gak saya baru saja melihat jadi saya masih belum bisa mengkomentari apa ya tentunya segala bentuk pemalusuan itu kita kutuk ya jadi apa dan saya kira rekam jejak kita sangat jelas ya bahwa kita spontan ya kita selalu menghadirkan masyarakat dan masyarakat apa silahkan silahkan apa adanya dan menanyakan hal-hal yang paling ekstrim sekali seperti apa pandangan Pak Anies mengenai ganja legalisasi ganja ya kan apa pendapat Pak Anies mengenai LGBT ya kan itu semuanya ditanyakan dan itu warga-warga yang sungguh-sungguh bukan buatannya bukan direkayasa gitu ya jadi justru itu inti dari kampanye kami adalah dialog yang terbuka dan jujur dengan masyarakat yang real ya jadi itu sudah sudah pasti tidak mungkin dari kita ya apa orang pura-pura jadi sesuatu sebuah pemalsuan itu sudah pasti bukan dari dari kami ya soalnya Pak Prabowo berkomentar katanya actingnya berhak dapat piala cita kata Bapak udah tahu itu saya belum lihat itu tapi ya saya gak tahu apakah itu sebuah penyusupan ya kan cuma itu bisa memperburuk sih Pak kesannya jadinya ya sayangnya kita masih hidup dalam sebuah era dimana apa hoax apa misinformasi disinformasi masih merajalela tapi tetap aja Bang Neni masih lagi sebagai seorang bankir sebagai orang yang sangat hitungan sangat analitis apa data itu seperti darah buat saya ya seperti oksigen buat saya jadi saya tetap merasa bahwa kebenaran tetap akan menang sekarang anggap lah kita anggap lah ya Pak kita memilih Pak Anies lah misalnya anggap lah ya Pak apa hal yang Bapak nih kan karena Pak Anies gak bisa datang ke sini sama Pak Aimin jadi Bapak lah yang kira-kira bisa gambarkan kamu akan lihat nih Den nanti apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebagai presiden kira-kira seperti apa gitu Pak jadi saya suka membagi berbagai diskusi menjadi jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang jangka pendek Pak Anies sudah mengatakan dalam 100 hari pertama langsung menjadikan kelompok kerja atau bahkan komite untuk menangani harga pangan oke jadi saya tahu dan saya udah mulai merumuskan cara-cara untuk menurunkan harga pangan dan harga kebutuhan pokok dengan cepat dari yang saya lihat Pak Anies itu mau melihat hasil dalam 6 bulan 6 bulan ya kita catat sama-sama teman udah harus ada udah harus kelihatan fair-fairan nih Pak ya saya catat nih sama teman-teman saya kalau saya lebih konservatif mungkin 6 bulan sampai 20 bulan lah yang fair-fair aja Pak yang fair-fair aja pertama udah harus kelihatan ada hasilnya oke kita kasih satu tahun deh dari segi keterjangkauan pangannya baik harga maupun stok jangka pendek itu harga kebutuhan pokok nah jangka menengah itu kesehatan dan pendidikan oke dan jangka menengah jangka panjang ya lapangan kerja dan penghasilan pertanyaan Pak ada dari netizen guru honorer Pak saya denger guru honorer bayarnya cuma 400-700 ribu Pak betul itu mau diapakan Pak jadi gini itu juga sama halnya dengan banyak dokter-dokter jadi banyak dokter itu juga penghasilannya ternyata pas-pasan juga ya jadi kemarin Pak Perboa mau menambah 100-100 ribu dokter lagi ya kan sementara dokter yang udah ada aja banyak yang tidak sejahtera ya kan tidak bisa apa apa betul Pak menghasilkan menafkahi keluarganya betul ya memang tidak salah bahwa kita kekurangan dokter ya tapi kenapa kita kekurangan dokter dan kenapa dokter itu tidak bisa punya gaji yang layak banyak sekali dokter yang tidak punya gaji yang layak apalagi nakes seperti perawat karena memang daya beli kelas menengah kita rendah Bang Denny kaget gak kalau saya ceritakan ya jumlah sepeda motor yang dijual setiap tahun di Indonesia itu memuncak kira-kira 10 tahun yang lalu 2013 di kira-kira 8 juta unit per tahun setiap itu turun terus artinya dan sekarang sekarang itu hanya di kisaran 5 juta unit per tahun jadi kurang lebih turunnya sepertiga dalam 10 tahun perekonomian orang-orang menurut menengah jadi kelas menengah kita udah pasti gak berkembang ya bahkan mungkin menciut semakin sedikit orang yang bisa punya motor atau uangnya diambil sama judi online sama pinjol kali Pak antara lain antara lain boleh dong saya bicara begitu mungkin ya saya udah bilang kita udah masuk ke sebuah lingkaran setan ya dimana apa lapangan kerja begitu sulit ya kan penghasilan begitu stagnan biaya hidup naik terus makin kejepit ya kan ya udah gak bisa beli motor ya kemudian makin makin apa makin kejepit ya akhirnya coba-coba dengan pinjol coba-coba dengan judi online ya kan nah jadi gak ada gunanya kita nambah dokter gak ada gunanya ya kita nambah guru kalau masyarakat gak punya daya beli jadi kita juga harus sekaligus mendongkrak daya beli masyarakat ya supaya apa penghasilan masyarakat naik otomatis mereka bisa bayar dokter lebih tinggi paham ini harus seimbang iya paham supply and demand kan pak supply and demand jadi sejauh ini banyak kampanye hanya menggambarkan isu supply ya bagaimana kita menambah dokter bagaimana kita menambah guru bagaimana kita menambah dimannya gimana jadi akhirnya ini lingkaran setan ya jadi apa uang itu dilatihkan tidak ke sektor yang mencubahkan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan ya tapi hanya ke tambang batubara ke apa perkebunan kelapa sawit ya kan ke tambang nikel dan sebagainya ya akhirnya apa hal-hal seperti narkoba judi online pinjol itu simptom itu di ujung di akhir ya setelah kelas menengah ini udah kejepit kiri kanan gak ada pilihan gak ada pilihan stres judi online butuh pinjaman persis makanya sekarang saatnya saatnya untuk perubahan untuk kita fokus ke itu kelas menengah industri udah jadi nih ya petrokimia udah jadi nih apa baja nikel batubara udah udah jadi bahkan udah lebih dari cukup ya sekarang kita harus fokus ke kelas menengah dan mayoritas dari kelas menengah itu bekerjaannya di sektor jasa sebagai tukang ojol sebagai sebagai buruh konstruksi sebagai pekerja konstruksi atau pekerja di restoran di mall di pabrik yang perekarya dan modal harus dilarikan ke sana gitu ya gitu nah bapak kan udah obrolin nih semua materi dengan pak anis pastinya kan kalau misalnya dia terpilih dan segala macem pasti udah diobrolin dong pak ya kan andai-andainya ya kan nah sekarang apabila pak anis terpilih dan semua penjabaran yang positif ini tidak dikerjakan misalnya bisa aja pak anis belok kan kita ngomong manusia ya bisa aja bapak sebagai orang yang ada dari awal apa hal yang mungkin bapak akan lakukan kalau bicara tentang loh kok udah gak sesuai planning kenapa malah jadi begini gitu yang menjadi sangat penting bang denny adalah reformasi politik karena ujungnya penguasa-penguasa di negara ini adalah parpol-parpol yang menguasai DPR dan juga mengusung atau tidak mengusung presiden dan wakil presiden atau mendukung atau tidak mendukung jadi saya sih melihat peluang bahwa kita sekarang mungkin lagi melewati sebuah trauma besar politik dimana banyak parpol-parpol itu udah ancur-ancuran kan kita sekarang lihat begitu banyak menteri-menteri utusan parpol ditangkap kasus korupsi apakah oleh kejaksaan oleh KPK ya kan dan itu udah 10 tahun image-nya jadi jelek pak jadi saya pernah dengar pak anis menyampaikan apakah kita mau terus seperti ini ya maksudnya parpol-parpol apakah kita terus mau kayak gini ya menteri apa parpol taruh menteri menterinya cari uang untuk parpol akhirnya apa diperas oleh kejaksaan atau KPK atau aparat lainnya ya suatu saat bablas pada penjara itu siklus lingkaran setan lingkaran setan jadi itu harus diputus ya itu harus ada reformasi yang fundamental dalam perpolitikan kita termasuk dalam sistem pendanaan parpol dan sistem pendanaan kegiatan politik dan saya sudah menyampaikan data dan riset dari mancan negara menunjukkan bahwa andai kata ya parpol dan kegiatan politik dibiayai dari APBN saja ya itu akan menghemat 10 kali lipat atau 100 kali lipat ya karena parpol-parpol udah gak sibuk nyari uang ya dengan segala cara yang aneh-aneh supaya mereka tidak lagi harus pakai cara yang aneh-aneh untuk mendanai kebutuhan mereka kebutuhan biaya politik ya yang semua orang sepakat ya itu tidak kecil ya itu satu tapi di lain sesi sekali sudah kita sediakan ya kalau masih main-main ya miskin kan udah gak ada gak ada ampun lah oke kita pegang tuh karena saya berharap jawaban itu juga kemarin saya ngomong sama Pak Mahfud karena saya sih terserah ya siapa yang mau terpilih nanti itu kan kembali ke masyarakat saya pun akan memilih dengan menurut apa yang saya pikirkan tapi saya tetap pribadi menggarisbawahi kalau saya pribadi Pak ya kita kasih mereka good salary tapi kita kasih mereka juga efek gitu loh sekarang kayak kepolisian kepolisian gaji-gaji polisi itu harus ditinjau kembali gaji-gaji guru honorer gaji-gaji orang-orang di kesehatan orang-orang yang akan memberikan impact besar kepada anak-anak anak-anak kita tapi kita juga harus hukumnya juga jelas gitu loh Pak jangan sampai hukum itu nanti bisa dirubah-rubah sesuka hati kemudian nanti aduh kita bagaimana lah caranya jadi aturan main kan nomor satu Pak main monopoli aja kalau aturan main dirubah-rubah kita ribut Pak iya kan apalagi kalau menurut negara bagaimana menurut Pak Pak setuju sekali jadi itu mungkin akan menjadi fokus besar dari Pak dari Pak Anies reformasi kelembagaan dan reformasi hukum kayaknya butuh kemampuan berkomunikasi beliau butuh keberanian dan kesungguhan beliau untuk bisa mereformasi misalnya sistem pengadilan hakim-hakim ya kan mereformasi aparat-aparat itu butuh pimpinan tertinggi negara yang memang tulus dan sungguh-sungguh dan siap untuk membakar modal politik ya iya untuk terobos dan apa selesaikan ini ya ini tidak tugas seumur hidup ya ini tugas bergenerasi tapi harus serius gitu ya soal ekonomi kan nanti bisa diserahkan kepada teknokrat-teknokrat tapi yang berat itu memang hukum hukum dan aparat nah dengan sebuah mandat yang segar ya dengan mandat dari pemilu ya menurut saya itu yang utama yang pertama sama seperti tadi saya ibaratkan jamannya Pak SBY udah gak usah ngomong ekonomi dulu keamanan dulu ya kalau kondisi gak aman karena itu gak mau berbisnis siapannya mau ambil risiko dan pasang uang betul nah sekarang juga kalau hukum ini gak diselesaikan ya apa pengadilan mahkamah-mahkamah aturan-aturan dan aparat siapa yang mau invest siapa yang mau ambil risiko ya ujungnya diperas sama aparat aturan mainnya kan Pak akhirnya jadi apa itu bagian dari hukum politik ya politik hukum peluhukam politik hukum keamanan ya nah itu ya sama seperti keamanan tadi itu sangat mendasar ya jadi dan itu saya tidak punya kapasitas itu ya saya ahli bidang ekonomi ya yang bisa menelesaikan itu menurut saya hanya Pak Anies dan tentunya bekerja sama dengan pakar-pakar ya beliau kan sengaja pilih slogan Jakarta Kota Kolaborasi ya beliau dari dulu selalu pendekannya kolaboratif ya jadi selalu akan undang pakar-pakar ahli-ahli aktivis-aktivis apa ormas apa gak apa-apa lanjut pak lanjut pak sorry banget saya emang apa berkepanjangannya cendung berkepanjangan aku pengen poster disini gak apa-apa ya boleh pak aku pengen nanya pak kalau anggap nih Pak Anies anggaplah Pak Anies kepilih ya anggap ya kita berandai-andai kira-kira Pak Prabowo kepake gak pak wah gak ver-veran bicara itu silah lagi bukan bidang saya oke itu jauh melampaui wawenang yang saya pegang harusnya tanya sama Pak Anies ya Pak Anies bisa kesini enak tuh tanya tapi apa mungkin one by one dulu Bang Denny apa kita lihat dulu hasil putaran pertama ya kan mungkin kita lihat dulu bagaimana proses putaran kedua siapa tau sebelah sana tobat berubah mo maaf ya saya mungkin sok suci ya tapi misalnya begini tadi kan Pak Mohaime udah bicara bahwa beliau mengamati baik Pak Prabowo dan Mas Gibran maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah mulai bergeser ke semangat perubahan ya kami melihat itu dan seperti misalnya berbagai debat publik seperti hilarisasi saya lihat sebelah sana makin diem dan fakta-fakta yang kita ungkapkan dan semakin banyak diungkapkan oleh pihak independen pihak ketiga makin membantu apa argumen kami kan jadi ini ujungnya kita cari kebenaran jadi tapi ada saja kepentingan-kepentingan yang justru mau menutupi kebenaran ya itu pasti Pak yang dirugikan oleh kebenaran jadi mereka mau status quo mereka mau kondisi yang sudah ada sekarang karena mereka diuntungkan oleh kondisi saat ini ya tapi kan yang menjadi korbannya kan masyarakat luas konsumen ya kan yang susah untuk dapat akses pada kredit ya kan yang apa susah cari kerja ya kan susah apa bisa membayar iuran sekolah dan dan iuran kesehatan ya atau biaya-biaya kesehatan jadi ini momentumnya ya untuk untuk perubahan jadi kita lihat lah yang saya bisa sampaikan saya yakin kita tidak akan bergeser menjadi misalnya lebih pro status quo ya kita tidak akan berkurang semangat perubahan ya kalau yang saya lihat dan saya prediksi termasuk kondisi ekonomi 6 bulan dari sekarang ya saya kira semangat perubahan akan semakin kencang ya dan ya sebagai wadah ya sebagai pasangan calon dan kampanye yang mewadahi semangat perubahan ya itu yang udah pasti kita akan semakin kencang juga dalam semangat perubahan bukan malah mundur menjadi pro status quo ya atau mundur atau berbalik yaudah kita coba berkompromi dengan hal-hal yang bagi kami sangat fundamental ya oke kalau Pak Ganjar sekali lagi kita harus lihat prosesnya ya bagaimana dalam bulan-bulan ke depan apa dan ini dinamis ini sangat dinamis ya kan kan masyarakat udah punya opini juga tuh kemungkinan koalisi antara Pak Anies dan Pak Ganjar kan tapi kan masih ada masalah substansi Bapak punya pandangan lain masih ada masalah substansi substansi ya kan apakah setuju kita mereformasi sistem penandaan politik apakah setuju kita revisi undang-undang KPK 2019 kalau saya malah maunya membatalkan revisi undang-undang KPK 2019 kita kembali ke undang-undang KPK 2002 yang asli supaya KPK kembali menjadi lembaga independen yang tidak lagi dibawahnya presiden bukan bagian dari birokrasi ya tapi independen akunabel bertanggung jawab hanya kepada publik ya jadi ini diskusi seperti ini masih masih nanti masih panjang masih ada masa-masanya kan bukan sekarang masa-masanya untuk mengadangkan diskusi itu kan percuma kita masih belum lihat belum lihat hasil yang putaran pertama ya dan bahkan trend di putaran kedua ya kan tapi suatu saat hal-hal fundamental seperti ini harus dijawab oleh masing-masing kubu ya tapi prediksi besar kemungkinan putaran kedua kalau prediksi ya hampir pasti tapi pasti ada salah satu yang pengen langsung menang putaran satu dong Pak ya ya tapi Bapak yakin gak putaran satu Bapak langsung menang kami menang satu putaran kemungkinannya sangat kecil sangat kecil fair fair kita bicara fair fair jadi kita ya maaf sebagai profesional dan teknokrat saya senantiasa berusaha untuk realistis saya memang bukan bukan dari latar belakang politik ya jadi saya cendung tidak apa fanatis atau euforia ya kan jadi saya selalu berlandasan pada data realita ya jadi yang saya lihat sih apa besar kemungkinan besar kemungkinan ada dua putaran dan dan disana pertaruhannya ya dan saya memprediksi sebuah proses yang sangat mencerahkan 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 bagi seluruh masyarakat yang sangat mengedukasi bagi seluruh masyarakat dan akan sangat sehat buat demokrasi kita ya iya karena akan tarik-tarikan itu disitu ya pak ya lumayan loh kalau saya menurut saya lumayan senyumnya iya lumayan tarik-tarikan sekarang tarik-tarikannya iya untuk untuk hal yang baik iya kan tarik-tarikannya bukannya adu otot tapi adu data adu adu fakta iya kan iya begitulah pak ya insyaallah insyaallah semoga semoga oke ada pertanyaan penduduk waduh satu kata buat pak anis pak prabo dan pak ganjar satu kata oke untuk pak anis apa mungkin apa stay cool stay cool orangnya stay cool adem adem terus adem terus ya kan untuk pak prabo mungkin legowo legowo ya untuk pak ganjar selalu pikir jangka panjang oke wah keren tuh kalau digabungin jadi satu iya loh gak bisa ya pak ya digabungin jadi satu ya kayak film dragon ball gitu kaya fusion gitu karena menurutku setiap calon punya kekuatan dan kelemahan masing-masing tapi bang denny satu pelajaran dari terutama lima tahun terakhir ya kita bener-bener butuh oposisi yang kuat dan terhormat jadi apa itu juga contoh reformasi budaya politik kita ya jadi jangan koalisi penguasa ya koalisi yang pegang yang mau menang jangan menghabiskan oposisi bahkan kenapa wacana pendanaan parpol itu sering kandas ya karena partai-partai yang berkuasa tidak mau partai oposisi dapat uang itu kekeliruan yang luar biasa ya karena justru kalau kita lihat di saat-saat ada oposisi yang kuat ya dan di jamannya Pak SBY PDP itu oposisi yang bagus sekali bagus sekali ya nah justru disitu kita dapat aturan main yang terbaik kita dapat kebijakan yang paling optimal ya jadi ada keseimbangan ya dan justru disaat terjadi sebuah dominansi ya kekuasaan baik di periode keduanya Pak SBY maupun di periode keduanya Pak Jokowi itu kita malah gak karuan ya jadi apa menurut saya ya kita harus menghindari kekeliruan tersebut ya kita harus punya oposisi yang kuat dan kita harus punya oposisi yang terhormat oposisi yang kuat dan terhormat untuk menyimbangkan demokrasi kita jadi itulah konfigurasi yang sehat yang tadi Bang Denny bilang yang bisa apa menggabungkan kekuatan-kekuatan dari semua ya kan dan apa meng-offset ya mengisi kekurangan-kekurangan dari semua dan saya juga pribadi ingin mengingatkan negara kita ini terbentuk dengan salah satu semboyan beneka tunggal ika Pak yang menurut saya itu adalah semboyan memiliki makna yang sangat dalam dan saya adalah orang yang memegang keras semboyan itu karena berbeda-beda itu yang membuat kita bisa akhirnya melihat kesempatan paling besar untuk bisa merdeka Pak negara ini dimerdekakan oleh perbedaan setuju ada yang Allah Wakbar ada yang dalam nama Tuhan Yesus ada yang Buddha ada yang apa semua bertarung untuk bisa supaya kita jangan jadi bangsa yang tidak punya negara sekarang kita ada di satu negara yang mana semuanya udah diberikan lebih enak sama Tuhan siapa yang perlu kita sejahterakan tujuannya untuk apa bagaimana supaya seimbang ini kan menjadi prioritas pemerintah sebagai bapaknya betul saya titip sih Pak saya maksudnya pribadi saya titip sama semua yang nanti akhirnya terpilih termasuk dari Pak Anies Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo saya titip sekali tolong jaga amanah itu kita sama-sama tahu negara ini bukan berdiri hanya untuk satu kelompok kuasa tapi berdiri karena begitu banyak orang yang mau mati demi negara ini termasuk leluhur-leluhur saya juga so I hope hasil yang terbaik buat semua kandidat termasuk untuk Pak Anies dan saya pribadi mengharapkan kita masa tenang sebelum akhirnya coblos dan mungkin satu request dari netizen untuk bapak katanya say hi buat para netizen bapak di luar sana untuk bilang sarangi Pak dengan gaya seperti ini atau seperti ini boleh Pak ya tersatu begini atau begini Pak mungkin silahkan Pak ya yang bapak rasa aneh itu ya oke teman-teman netizen sarangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati